Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kehadiran sejumlah paspam pres cantik yang mengawal Jokowi dalam apel peringatan hari Kartini di Monas Rabu lalu. Menarik perhatian banyak pihak, mengenakan setelan jas dan kacamata hitam, para serikandi ini sukses membuat publik gagal fokus. Lalu seperti apa kegiatan para paspam pres wanita ini? Berikut liputannya. Siapa yang menyangka, dibalik para secantiknya, para wanita bertubuh tinggi dan tegap ini merupakan anggota dari pasukan pengamanan orang nomor satu di Indonesia. Ya, barisan paspam pres perempuan inilah yang sukses mencuri perhatian publik saat mengawal Presiden Jokowi dalam apel peringatan hari Kartini di Silang Monas Rabu lalu. Sehari-hari, para wanita TNI ini bertugas mengawal Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo. Namun, sebagai anggota paspam pres grup A, mereka pun harus siap jika sewaktu-waktu ditugaskan untuk mengawal Presiden. Para serikandi ini tak lantas mendapatkan perlakuan khusus. Tak sedikit yang harus mereka korbankan untuk menjadi anggota paspam pres. Bagi mereka yang sudah berkeluarga misalnya, sedikit waktu yang bisa dihabiskan bersama keluarga menjadi salah satu resiko dalam menjadi pengawal Presiden. Kalau porsi latihan dan seri putih semuanya sama, tidak ada bedanya. Kita paspam pres wanita dan paspam pres laki-laki semuanya tetap sama. Melakukan latihan fisik semuanya itu sama, tidak ada bedanya. Ya, kita sebagai wanita bagaimana caranya kita harus tetap bisa mengembangkan dengan kekuatan lelaki. Memang pun caranya kita harus bisa karena kita berinas di paspam pres tetap disamaratakan laki-laki dan perempuan. Itu aja sih tenangan beratnya. Meskipun kita wanita, tidak ada perbedaan kita tetap melaksanakan tugas bagaimananya pria melaksanakan tugas melalui Presiden. Alhamdulillah kebetulan suami saya juga seorang tentara dan di paspam pres juga. Jadi sudah saling memahami untuk kondisi turun naik dinas kami seperti apa. Ya, jadi kami membagi waktunya ketika turun dinas atau lepas dinas, kami maksimalkan untuk keluarga kami diri. Meski tak mudah, para perempuan yang dijuluki Jokowi Angels oleh netizen ini mengaku bangga mendapatkan kesempatan untuk mengawal Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Senjuli Panggabean, Ainews melaporkan.